Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue Kang di Kangwei 27 lagi Oke, teman-teman ya, jadi di video kali ini seperti biasa Gue masih bahas seputar info game Prefire Metal Ground Nah, yang akan gue bahas kali ini adalah Ya, hari ini kita tidak bakal bisa login untuk sementara waktu cuy Nah, ini udah ada juga beritanya gitu Bahwa hari ini diadakan maintenance Maintenance itu apa bang Kangwei ya, perbaikan maintenance itu lah ya Dan juga nanti bakal ada update-update terbaru ya di game Prefire Battle Ground ini Nah, disini gue mau ngasih tau kira-kira sampe jam berapa Dan untuk update-annya itu apa aja sih gitu kan ya setelah nanti kalian update Di saat maintenance-nya udah selesai cuy So, langsung aja kalian like video ini sebanyak banyaknya Share juga ke teman-teman kalian Subscribe juga, jangan lupa bantu gue buat masuk 20.000 subscriber di tahun ini Let's go Oke, langsung aja disini gue bakal bahas ya biar gak kelamaan Oke, jadi yang pertama yang akan muncul nanti setelah update itu adalah senjata baru bernama Pektor cuy Jadi, Pektor ini tuh adalah senjata berjenis SMG Atau bisa kita pake di jarak menengah, masih enak Deket, lebih enak gitu kan ya Yang akan rilis nanti di game FF cuy Yang mana senjataan itu punya rate of fire yang cukup tinggi 11-12 mungkin sama MP40 Tapi untuk damage-nya itu gak terlalu gede ya Antara 19-20an ya Bab gitu kan ya Yang bagus dari senjata ini tuh ada mode Mode-nya sendiri gitu kan ya So, di senjata Pektor ini tuh bisa kita masuki ke mode dual cuy Jadi, bisa dual Pektor gitu kan ya Dengan kita ngorbanin salah satu senjata kita Jadi, kalau kalian mau dual Pektor Kalian harus punya dua Pektor ya Artinya, kalian gak bakal bisa pake senjata lain gitu kan ya Kayak air untuk jarak jauhnya Nah, ini tuh cocok banget buat kalian para racer gitu kan ya Karena si Pektor ini di mode dualnya Aduh, edan banget sih untuk damage-nya Pokoknya gelo lah cuy ya Kalian wajib pake nanti setelah maintenance-nya selesai Oke, yang kedua ada mode baru gitu kan Jadi, untuk mode barunya itu adalah mode racing Apalah, apalagi gue namanya Sama mode buy one cuy Atau mode cousin one ya Nah, untuk dua mode ini Udah gue bahas gitu kan ya Di video yang gue buat sebelumnya So, langsung aja kalian bisa cek Di sana cuy Dan, tonton aja simak videonya sampai habis gitu kan ya Supaya kalian tau nanti gambarannya kayak gimana Nah, yang ketiga ada map baru So, untuk mode cousin one itu Map-nya baru cuy Map kalahari di remake gitu kan ya Jadi, kalahari 2,0 Yang bisa kalian lihat di konten gue sebelumnya Cek aja ya Kalau kalian ingin tau gitu ya Langsung aja kita lanjut ke yang selanjutnya Selanjutnya ada karakter baru CR7 dan lain-lain gitu kan Si Snowell sama si Sepir gitu kan Untuk skill si Sepir Udah gue bahas di video sebelumnya Si CR juga udah Yang belum gue bahas itu adalah si Snowell cuy Si Snowell itu Skillnya bisa membuat skill aktif musuh Gak bisa diaktifkan untuk sementara waktu gitu kan Jadi, kalau kalian pakai Snowell Bem-bem-bem gitu kan ya Kalian tembaki tuh Aloknya gitu Si Alok itu gak bakal bisa pakai skillnya Untuk sementara waktu Pokoknya skill aktif lah ya AE A124 Alok Terus juga Wukong gitu kan Bapak Kau juga Enggak-enggak Ya, pokoknya Karakter yang punya skill aktif itu Bisa di Berhentikan sementara sama si Snowell ini cuy Oke, selanjutnya Untuk buff senjata cuy Nah, jadi untuk buff senjata ini tuh Nanti yang bakal di buff adalah senjata P90 Dengan senjata Maai gitu kan ya Atau M1 Pokoknya Maai lah ya Gue nyebutnya Nah, nanti setelah update atau maintenance-nya selesai gitu kan ya Dua senjata tersebut tuh bakal overpower banget Dan bisa kalian cobalah ya nanti Oke, dan yang terakhir adalah Pet terbaru cuy Orangutan Gitu kan ya Mamang monyet disini Yang skillnya itu Udah gue bahas Tapi bakal gue bahas lagi sih Jadi kalau kalian pake granat Glue wall Atau granat-granat lainnya Gak tau kan Nanti bakal ada granat baru gitu kan ya jenisnya Si race-nya itu bakal jauh lebih Jauh gitu kan ya Daripada kalian tidak pake si Pet orangutan ini cuy So ini bakal bagus banget buat kalian yang Bomber atau ngebomnya itu cukup Akurat cuy Kalian diandelin sama tim buat tukang bom gitu kan ya Ataupun kalian gak suka dengan skill si pet Mamang orangutan ini tuh Kalian bisa Ganti juga kan skillnya dengan skill pet yang lain ya Untuk bentuknya Ini paling GG sih Paling keren menurut gue gitu kan ya So kalian kayaknya harus beli lah Untuk kalian yang nanya sampai jam berapa Ya ini jam 11 Sampai jam Biasanya gitu kan ya Kalau kita lihat dari Maintenance-maintenance sebelumnya itu Jam 7 Atau jam 8an lah ya Malam gitu kan ya Kalian harus sabar sih Untuk nunggu maintenance Ini lakukan hal-hal lain Yang lebih bermanfaat kan Bisa mungkin ya So mungkin itu aja untuk di video kali ini Thanks banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir Gue akan cabut See you next time Peace Peace selamat menikmati